Percepatan pengembangan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya mulai dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pergerakan berbagai sektor industri energi hijau tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar. Akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan menuju emisi nol karbon ini dipastikan bisa menjadi daya dorong untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat. Selain juga sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim akibat penggunaan energi fosil jangka panjar. Berdasarkan data bidang perekonomian dan pembangunan, Sekretariat Daerah Kalimantan Barat pada 2022 hingga 2023 hanya terdapat 5 unit PLTS atap di Kalbar. Namun sejak awal 2024, angkanya meningkat menjadi 32 unit, di mana instalasinya tersebar di sejumlah lembaga pemerintah maupun kawasan industri. Hal ini diungkapkan Ignasius, asisten perekonomian dan pembangunan Setda Kalimantan Barat selasa 6 Februari. Sebenarnya di instansi pemerintah kita sudah ada beberapa jinas badan yang sudah memanfaatkan ini. Teman-teman di SDM sudah ada, BKAD juga sudah ada. Walaupun dalam skala kecil, tapi paling tidak bisa membantu menghemat. Selain ramah lingkungan, paling tidak kita bisa menghemat biaya listrik lagi di masing-masing, baik instansi maupun di masing-masing mengurangi emisi karbon dan sebagainya. Saat ini instalasi PLTS tersebar di Kalbar berada di Kabupaten Kuguraya. Dibangun di atas lahan seluas 6.700 meter persegi dengan kekuatan 1.260 keping panel surya. Di mana konversi energinya menghasilkan 2 juta kilowatt hour per tahun dan menghemat konsumsi listrik lebih dari 30% jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.